Jika konflik terjadi dan pembicaraan mulai emosional, maka ambillah jeda waktu sebentar. Jadi misalnya pergi ke ruangan yang lain, lalu kendalikan emosi Anda. Caranya misalnya menghitung 1-10, 1, 2, 3, gitu ya. Atau yang efektif adalah menyebut nama Tuhan. Mau lebih efektif lagi, berdoa. Tuhan, ajari saya menguasai emosi saya. Nah itu cara paling efektif untuk mengendalikan emosi supaya ketika berdebat, maka yang dicari adalah solusi dan bukan menyalahkan. Karena begitu terpancing untuk menyalahkan, maka melukai perasaan pasangan, maka perasaan yang terluka ini akan tersimpan. Dan suatu saat akan menyerang dengan lebih hebat lagi, maka dalam waktu perjalanan pernikahan, itu konflik makin tajam, makin tajam, makin tajam, makin bahagia, ya ujungnya bubar. Karena itu, boleh bertengkar, boleh berdebat, mencari solusi tanpa menyerang dan melukai perasaan pasangan.